Intro Guna mencegah ASN dilikupkan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terlibat kasus judi Bupati Bangka Tengah, Al-Gafir Rahman membuat surat edaran bagi seluruh OPD terkait larangan ASN yang bermain judi online Jika ditemukan adanya ASN yang melanggar, maka sanksi terberat adalah sanksi pemecatan Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Saat ini judi online menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pusat Dan antusias masyarakat untuk bermain judi online sangat memprihatinkan Tidak terkecuali ASN Oleh karena itu, Bupati Bangka Tengah, Al-Gafir Rahman mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk seluruh ASN agar tidak bermain judi online Jika ada ASN yang terlibat judi online, maka Bupati akan memberikan sanksi tegas Mulai dari sanksi administratif hingga sanksi terberat adalah sanksi pemecatan Al-Gafir Rahman mengukapkan dampak judi sangat berdampak buruk bagi masyarakat Tidak hanya dapat merusak diri sendiri, namun juga merusak keharmonisan rumah tangga dan dampak sosial lainnya Oleh karenanya, Bupati mengingatkan dengan tegas kepada seluruh ASN Bangka Tengah Untuk tidak memainkan judi online yang dilarang negara maupun agama Saya sudah membuatkan surat edaran berkaitan dengan judi online ini Tapi hakikat dari itu semua sebenarnya tidak perlu lagi kita pakai surat-surat Yang namanya judi itu mau offline maupun online itu tidak dibenarkan Dilarang, baik oleh agama maupun oleh negara Maka jangan coba-coba mendekati yang namanya judi Jadi sekali lagi bagi BNS Bangka Tengah Kalau sampai ketahuan misalnya melakukan perjudian online itu Akan siap untuk menerima sanksi Yang terberat adalah sanksi pemecatan Diharapkan dengan adanya surat edaran Bupati Bangka Tengah Seluruh ASN Bangka Tengah tidak ada yang memainkan permainan terlarang tersebut Masyarakat Bangka Tengah juga diimbau untuk tidak memainkan judi online Mengingat permainan ini memiliki dampak buruk Dari Bangka Tengah Bangka Belitung Rahmat Kurniawan AINews melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih